selamat menikmati yang satunya itu kabel satu len dipecah menjadi dua jadi ini satu terus dipecah lagi menjadi dua seperti ini apakah nanti ini bisa mengeluarkan internet teman-teman semuanya ya terus di sini satu dan keluarnya satu kalau ini memang biasa orang-orang menggunakan ini termasuk saya sendiri paling banyak ya menggunakan ini untuk korek apa itu perpanjangan kabel di saat kabel itu kurang panjang biasanya saya gunakan ini lah yang dua ini mungkin banyak yang penasaran apakah itu itu bisa digunakan untuk internet atau tidak nanti saya langsung contohkan karena saya sudah siapkan disini laptop satu ini satu dan juga kabel perpanjangan yang cukup panjang jadi ini saya sudah siapkan kabel perpanjangan yang cukup panjang jadi saya siapkan kabelnya tiga satunya ke komputer yang disambil saya disini ada komputer nanti kita akan dicoba biar teman-teman di saat beli ini tuh nggak kecelik kalau bahasa seperti itu nggak kecewa gitu sudah beli ternyata nggak bisa digunakan kan merasa dirugikan kalau seandainya teman-teman enggak tahu fungsinya untuk apa kalau nanti teman-teman tahu ini ternyata bisa mengeluarkan ases internet dan disitu lebih efisien teman-teman kan juga lebih senang kan banyak fungsinya kayak gitu oke langsung kita uji coba teman-teman nanti kalau disana menggunakan ini pasti salah udah banyak yang tahu ini hanya tinggal dicolokkan saja seperti ini jadi ini satu dengan satu satu seperti ini jadi untuk penyambungan kabelnya hanya seperti ini saja teman-teman untuk pemain RT RW net atau pemain disitu yang voucheran atau teman-teman yang biasanya kerja di jaringan atau di kantornya solusi untuk teman-teman semuanya di saat kabel perpanjangan itu pendek kurang panjang beli kabel lagi gunakan ini aja tidak perlu tambahkan switch hub jadi seperti ini aja tetapi teman-teman semuanya disini kalau kabelnya panjang biasanya juga apa itu misalnya di atas 80 disambung lagi gitu ya powernya disitu enggak kuat biasanya 80 tambah 80 disambung pakai ini ya powernya enggak kuat ya 20 tambah 20 seperti itulah teman-teman ya seperti ini ini yang satu saja terus kalau gunakan yang satu ini ini biasanya apa itu disini akan ada apa itu namanya eh kayak lampu itu nanti kelihatan disini kalau ini nyala jadi nanti ini akan tersambung Hai jadi ini kalau biasanya tersambung itu akan muncul seperti klip 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 gitu tapi kalau yang murah seperti ini ya enggak ada ini teman-teman disini ini harganya yang sekitar seribuan Oh yang simpel-simpel tapi kalau yang mahal saya ada yang mahal itu disini ada wapar apa itu kayak lampu klip klip gitu ya jadi kalau seperti ini insyaallah banyak yang sudah paham sekarang kita akan uji coba dan kita akan tunjukkan di laptop nanti gunakan yang ini ya gunakan yang ini oke oke langsung kita coba di dua komputer satunya laptop satunya satunya laptop ini yang saya pakai ini satunya adalah komputer yang biasa pakai untuk pekerja langsung kita dicoba Oke teman-teman disini saya udah ambil satu ya salah satu yang ini ini tadi yang sudah saya lepas tampilnya seperti ini satu ini adalah yang disini untuk koneksi internetnya Hai yang satunya ini adalah untuk yang ke laptop Hai satunya disini akan saya gunakan untuk yang CPU nah disini teman-temannya ya hai 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 Oke nanti seperti ini hasilnya seperti apa Hai oke teman-teman ini saya buka browser-nya terlebih dahulu setelah itu disini akan saya buka disini nah untuk internetnya jadi disini untuk lainnya sudah aktif ya jadi dua-duanya aktif ini yang satunya ya terus eh ini sudah terhubung ya sudah terhubung sekarang kita cek menggunakan internet Hai tes Hai ternyata tidak bisa mengeluarkan internetnya yang tadi disambungkan dua seperti ini tidak ada internet dua Hai itu untuk outputnya satu inputnya sekarang kita beralih ke yang komputer satunya oke di komputer satunya disini juga sudah terkoneksi secara kabelnya ya sudah terhubung kita cek disini internetnya ini kita coba yang tanpa satu tadi tanpa dua Hai ini coba kita tes lagi Hai dengan output 2 Hai inputnya 1 Hai ternyata dua-duanya tidak bisa mengeluarkan akses internet hai oke selanjutnya ini akan saya cabut salah satu akan saya cabut yang ke laptop dan ini akan saya refresh Hai Ayo kita tunggu dulu Hai oh mohon maaf ini tadi unplug kliru saya nggak nyambutnya hai 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 oke selanjutnya ini akan saya uji coba untuk yang satu saja dan kita tes lagi Hai Hai bisa Hai yang satunya kita ke pindah ke satu letak satunya disini akan saya cabut untuk yang komputer satunya hai 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 oke ini akan saya refresh Hai dan bisa digunakan akses internet jadi kalau cuma digunakan satu saja teman-teman bisa menggunakan akses internet dengan barel yang isinya dua portnya itu gunakan salah satu saja Hai ada di sini teman-teman salah sedikit paham dengan apa yang saya jelaskan nanti kalau ada pertanyaan kita teman-teman tinggalkan komentar saja ya Hai oke teman-teman semuanya tadi sudah lihat videonya jadi kesimpulannya teman-teman semuanya kalau yang satu ini tinggal dicolongkan satu nanti teman-teman langsung akan konek otomatis tetapi kalau dua ini satu kedua di saat ini dicabangkan ini tidak akan mungkin bisa konek apa itu kedua-duanya tetapi hanya bisa salah satunya saja dan kalau ini di satu disambungkan langsung dua ini juga gak akan mungkin bisa konek jadi walaupun disini menggunakan IP statik ataupun menggunakan DHCP kalau keluar dua ini enggak akan bisa konek karena disini kalau kita akan lihat di dalamnya ya teman-teman ya itu hanya di paralel saja jadi di hanya dibuat dicabangkan saja seperti ini secara otomatis disitu ya dengan satu input keluarnya output dua ya untuk aksesional enggak akan mungkin bisa terjadi bisanya teman-teman disini ini hanya satu keluarnya pilih salah satu kayak gitu jadi ini satu internet keluarnya satu lagi internet di saat ini digabungkan bisa jadi yang satu ini juga gak bisa koneksi internet kadang bisa kadang tidak tetapi banyak tidaknya tapi kalau hanya cuma digunakan satu disini satu itu akan koneksi internet dan stabil jadi kalau ini digunakan internet artinya ini enggak akan mungkin stabil kalau dicabangkan dua bahkan tidak akan mungkin terdapat koneksi internetnya oke teman-teman semuanya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati